Badan Intelijen Korea Selatan membocorkan pemerintah Korea Utara akan memberikan bantuan kepada Hamas dalam perangnya melawan Israel. Informasi ini dibocorkan terkait aktivitas Pyongyang yang atas konflik Timur Tengah yang terjadi. Dikuti Tribun News dari agensi Berita Yonhap News pada Jumat 3 November, bantuan tersebut berupa bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Tak hanya bantuan kemanusiaan, pemerintah Korea Utara juga akan memberikan bantuan persenjataan untuk melawan tentara Israel. Dalam surat kabar tersebut, Yo Sangbong, anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengatakan korut ingin ikut campur demi melemahkan musuh-musuh negaranya termasuk Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Korea Utara disebut mengambil keuntungan dari perang Hamas Israel. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk Korea Selatan, Akifator, mengatakan Tel Aviv diserang menggunakan senjata buatan Korea Utara pada 7 Oktober 2023. Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song menolak laporan tersebut sebagai rumor yang tidak berdasar dan menuduh Washington berusaha mengalihkan kesalahan atas perang di Timur Tengah ke negara ketiga. Menurut NIS, Pyongyang diakini berada pada tahap akhir persiapan untuk melaksanakan peluncuran selit ketiganya setelah dua upaya gagal pada awal tahun ini. Korea Utara dijadwalkan untuk mencoba lagi pada bulan Oktober, namun tidak ada peluncuran yang dilakukan. Menurut NIS, Pyongyang tampaknya telah menerima bantuan teknologi. Dari sekutu lamanya, Rusia dan kemungkinan keberhasilannya bisa lebih tinggi. NIS mengklaim bahwa Korea Utara diakini telah memberi Rusia lebih dari 1 juta puluh artileri, cukup untuk 2 bulan dan senjata lainnya dalam 10 pengiriman sejak Agustus untuk membantu Moskow dalam perang di Ukraina. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!